Pekan kemarin kita disuguhkan dengan sesuatu pertemuan begitu ya dari negara-negara G20 mengenai sebuah hasil yang tentunya kita nantikan. Nah seperti apa sebenarnya hasil dari kesepakatan yang sudah dilakukan di KTT G20 khususnya di Buenos Aires Argentina kami akan ulas untuk Anda. Ya ini dia yang pertama, konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang berakhir tanggal 1 Desember 2018 di Buenos Aires Argentina menghasilkan beberapa kesepakatan. Deklarasi ini merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan secara maraton dan intensif sejak seminggu lalu oleh tim negosiator Sherpa dan juga Finance Track G20. Sebagai informasi untuk Anda, G20 merupakan forum kerjasama negara-negara perekonomian besar dunia secara kolektif ini mewakili 85% PDB dunia. Di mana 75%nya adalah perdagangan. G20 beranggotakan 19 negara dan Indonesia hanya satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam G20. Berikutnya, bagaimana Indonesia di G20? Wakil Presiden Yusuf Kala yang hadir di KTT G20 secara khusus menyurahkan sejumlah kepentingan nasional Indonesia. Di antaranya adalah mengenai pengembangan inovasi keuangan yang menjadi fokus melalui bisnis model dengan digitalisasi ekonomi dan referensi energi terbarukan. Selain itu, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menegaskan kepada seluruh kepala negara G20 dan juga pimpinan organisasi internasional yang hadir mengenai pentingnya komitmen bersama untuk mewujudkan kemitraan multilateral yang kuat. Hal tersebut juga senada dengan pandangan sebagian besar negara G20 yang menginginkan kondisi global yang kondusif untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan pembangunan yang menyeluruh. Hal ini disampaikan keseluruhannya oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di acara di KTT G20, Buenos Aires, Argentina. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.